Terima kasih. Dan inilah yang membuatnya tidak bisa bertahan lama di sebuah kesebelasan. Karena paling mentok itu cuma 3 musim. Ini pula yang mungkin mempengaruhi prestasinya di lapangan. Karena dia selalu membawa masalah di setiap tim yang perkuat. Ketukan sih. Karena kalau membawa makalah itu mau ngambil ijazah. Kalau itu dia membawa masalah. Nah meski begitu cerita tentang Balituri ini tidak selamanya negatif. Ada momen-momen di mana dia mengalami masa-masa menyenangkan ketika bermain sepak bola. Nah masa-masa kemasa dia sejak pertama kali berkarir di dunia frekuasional pada 25 lalu itu ada nih. Berikut adalah momen-momen terbaik Balotelli. Mario Balotelli. Yang pertama yaitu soal membawa Italia ke final. Betul. Sepanjang karirnya Balotelli ini udah main 36 kali bersama timnas Italia. Dan berhasil mencetak 4 foto. Termasuk yang subur sebenarnya. Subur betul. Subur. Bukan. Termasuk yang. Itu kan gaya kamu, Subur. Pasukanmu sudah tidak ada. Ngacau ya? Enggak. Beda Subur. Nah salah satu penampilan terbaiknya adalah waktu dia membawa Italia melangkah ke final Euro 2012. Ini yang dia momen buka baju kan? Iya ya. Iya kalau misalnya. Nah pada babak semifinal dia itu membuat dua gol. Saat Gli Azuri menang 2-1 atas Jerman. Dan pada ajang itu Balotelli ini jadi pilihan utamanya pelatih. Sesarai peran Delhi. Delhi ini depan timnas bersama Antonio Casar. Nah di akhir pertandingan Balotelli ini langsung menemui ibunya. Dan mempersembahkan gol itu untuknya. Jadi gak cuma pemain Baroko nih. Balotelli juga. Nah pada turnamen tersebut Balotelli mencetak 3 gol. Sayangnya ia gagal membawa Italia juara pada tahun itu. Pada laga final ia tidak berkutik saat harus menyaksikan Italia tumbang dengan skor telak 4-0 dari Spanyol. Nah akhir mata Balotelli setelah laga menunjukkan betapa kecayaannya dia akibat kegagalan tersebut. Jadi ya sebenarnya dia masih ada rasa sayangnya gitu sama timnya. Sama prestasi apa karirnya dia. Kirain Balotelli tuh gak akan ngeluarin air mata. Iya termasuk yang. Ngeluarinnya Airok. Jadi di depan motor. Cocok nanti kalau Balotelli bawa Airok. Apalagi kan anak-anak Bengal tuh. Iya bener. Tutorial nendang pintu. Wah ditendang Balotelli mah anjir itu pintunya. Gak akan selamat. Jadikah munculnya nama Balotelli dalam skor Italia di Euro 2012 ini. Gak lepas dari penampilan apiknya bersama Manchester City. Sepanjang musim 2011-2012 dia tuh mencetak 17 gol dari 32 penampilan. Banyak banget. Asis yang dia berikan kepada Sergio Aguero pada laga terakhir membawa Manchester City buka puasa. Betul. Gelar Liga yang mereka raih pada 1968. Nah gelar juara Premier League itu juga menjadi satunya memori bagus banget di Inggris. Balotelli pun ini sebenarnya satu-satunya pemain Italia yang bisa meraih juara IPL. Gak ada lagi tuh selama ini yang bisa mendapatkan medalinya. Karena kan sebenarnya kalau kayak kudisi ini tuh. Betul. Italy juga cuma gak dapet medali. Ada juga si. Aduh siapa yang keeper MU tuh adalah kemarin itu juga. Dari dulu juga emang track record pemain Italia jelek di Inggris. Balotelli ini yang memutus sebenarnya ke tempat itu. Georgianya gagal juga ya? Itu kan Georgianya sebelum ini. Sebelum ini. Iya. Georgianya tuh ya baru juara setelah itu. Nah selama dua setengah musim bermain di kota Manchester, Balotelli menerai Dutropi. Selain Dutropi, dia juga mendapatkan gelar Piala FA semusim berikutnya. Oh masih mau Taibi namanya. Itu keeper MU. Ambil. Nah yang selanjutnya adalah menjadi pemain muda terbaik. Balotelli ini kan sebenarnya punya jalan yang mulus. Untuk jadi salah satu pemain terbaik dunia di masa depan. Dia tuh udah jadi sorotan waktu membela Inter pada 2007-2008. Dia diakini punya kemampuan di atas rata-rata. Tiga musim bermain, dia membuat 28 gol. Dan terus serta membawa Inter meraih treble pada musim 2009-2010. Dia kembali menjalankan tugasnya dengan baik saat Samuel Eto'o dan Diego Milito mengalami kebentuan. Puncaknya adalah ketika ia mendapat gelar Golden Boy Award. Golden Boy Award. Sebuah pengargaan besar bagi para pemain muda. Nah saat itu ia mengalahkan gelandang muda Arsenal, Jack Wilshere. Nah lucunya Balotelli ini tidak tahu siapa itu Wilshere. Ini ada kutipan wawancaranya. Siapa namanya? Wil. Ini saya. Bukan ekspresi dia se... G. Wil. Wil. Saya tidak kenal dia. Tapi ketika saya melawan Arsenal, saya akan mengawasinya. Saya mungkin akan memairkannya sekaligus memperingatkan kalau saya menjadi pemenang. Karena Balotelli emang tenggil sih. Tapi mungkin wajar dengan kemampuan dia saat itu. Dan akhirnya mereka ketemu di Premier League. Dan bener Jack Wilshere juga turun pemainannya. Selanjutnya ada soal tangis bahagia dan sedih setelah treble. Jadi meski diorbitkan oleh Roberto Mancini. Tapi prestasi terbesar seorang Balotelli ini hadir waktu dilatih sama Jose Mourinho. Bersama The Special One, Balotelli ini mendapatkan jumlah bermain yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Tapi yang paling utama tentu ketika momen ya merasakan nikmatnya memegang tiga piala berbeda dalam semusimnya. Tersebut adalah treble. Treble pertama inter. Nah meskipun tidak banyak terlibat dalam pertandingan penentu. Namun momen tersebut merupakan momen membahagiakan bagi karirnya. Terlepas dari banyaknya kritik yang dia dapat. Terutama dari para pemain senior. Kenapa Balotelli ini mampu menjadi penyelamat inter dalam beberapa pertandingan. Nah sayangnya rasa bahagia Balotelli ini berubah menjadi rasa sedih ketika mengetahui Jose Mourinho-nya akan hengkan setelah membawa inter menjadi juara Liga Champions. Makanya dia nangis keluarnya air roks. Nangis keluar air itu gimana? Jadi ingat kan ceritanya sama Mourinho soal Balotelli. Jadi ada dalam saat pertandingan, Milito sama Eto'o tuh nggak bisa main. Betul, seringan andalannya dia itu. Dia itu cuma punya Balotelli yang dapat kartu kuning di menit 42. Kelakuan itu tidak mau bantu. Nah, saat turun minum dia masuk ke ruang ganti. Itu kan 15 menit. 14 menit dihabiskan sama Mourinho buat ngasih itu Balotelli. Balotelli, Jangan sentuh apapun, main bola aja. Kayak ngasih tau anak SD ya? Jangan ya. Kalau kamu kehilangan bola, jangan bereaksi. Kalau kamu di provokasi, jangan bereaksi. Kalau wasit salah, jangan bereaksi. Main menit ke 46, kartu merah. Emang koncak di Balotelli. Itu emang wawancara esli Mourinho. Cuma aslinya itu Balotelli baru di kartu merah menit 60. Cuma emang unik sih. Tidak bisa dibilangin sebenarnya. Beneran bengal. Dan mungkin kedisiplinan juga yang membuat dia sekarang tidak ada di kompetisi tertinggi lagi. Dan tidak nyaman di satu tim. Tetap pindah-pindah. Karena itu kelakuannya mungkin aneh banget. Yang menik banget ya alasan kita soal Mourinho Balotelli. Jangan mara-mara telat. Di propaganda program Sepak Bulan. Untuk Anda. Jangan mara-maras. Masukdulillah, Ene lah. Terima kasih.